Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ketemu lagi di channel saya ihwan ai channel yang membahas tentang seputaran gicaumania Oke teman-teman saat ini saya akan membahas tentang seputaran burung murah berhati teman-teman sebelum dilanjut ke pembahasan lebih baik jangan lupa like comment dan subscribe nya dan jangan lupa nyalain loncengnya teman-teman supaya teman-teman semua tidak ketinggalan info dari channel saya teman-teman mungkin teman-teman masih ingat eh di depan saya ini ada burung murah batu yang ditetaskan di beras ya teman-teman ya sekitar 10 hari yang lalu dan sekarang usianya menginjak 10 hari 11 hari teman-teman 11 hari sudah mulai belajar terbang dan sudah mulai terbang ke sana kemari ya teman-teman teman-teman yang saya bahas kali ini adalah eh gimana caranya murah batu ini dalam masa-masa usia terbang atau masa-masa sulit ini supaya tetap sehat dan eh lolos dari seleksi alami teman-teman mungkin di sebagian penangkar penangkar yang mulai seperti saya ya tingkat kesulitan adalah di usia anakan 11 hari teman-teman 11 hari 12 13 hari teman-teman itu burung akan sekali ini susah makan teman-teman karena apa karena anakan burung tersebut masih fokus belajar terbang teman-teman belajar terbang sana kemari dan menabrak sana kemari jadi tidak fokus untuk makan atau nafsu makannya menurun teman-teman sama saja kita seperti punya anak kecil yang baru belajar berjalan atau baru belajar berdiri ya teman-teman itu sangat sekali susah untuk disuapi ya sama-sama sama seperti anakan burung murai tersebut teman-teman dan bagaimana cara mengatasinya teman-teman cara mengatasinya adalah biarkan burung murai batu tersebut sangat lapar teman-teman maksudnya jangan diloloh sesering mungkin teman-teman lolohlah ketika anakan murai batu tersebut mau manggap sekitar tiga jam atau empat jam teman-teman nanti dijamin anakan murai batu tersebut akan mau makan tapi ketika kita melolohnya terlalu sering satu atau dua suap nanti beberapa jam kemudian dia akan tidak mau makan kembali teman-teman dan untuk yang kedua teman-teman untuk di usia seperti ini usahakan di bawah kandang ditaruhi atau dikasih kardus ataupun kain ataupun apa yang sifatnya empuk teman-teman karena murai batu tersebut masih kecil dan belajar terbang akhirnya dia terjatuh terbang lagi terjatuh lagi dan nantinya supaya tidak sakit atau keselewakannya teman-teman banyak kasus di penangkar-penangkar pemula seperti saya yang murahnya cacat di usia-usia seperti ini karena dia sering menaprak kesana kemarin ya teman-teman dan untuk selanjutnya teman-teman jangan lupa untuk kandang inkubator harus dikerodong rapat-rapat teman-teman supaya murai batu yang pertama tidak melihat situasi luar adanya predator ataupun adanya lalu-lalang orang supaya murai tersebut fokus harus belajar terbangnya teman-teman jadi murai batu tidak mudah kaget ya teman-teman fungsinya juga untuk supaya murai batu tidak terlepas ya teman-teman saya juga punya pengalaman dari anakan murai ini masih 10 hari ya belum bisa terbang yang kemarin dan paginya saya lihat sudah tidak ada di kandang teman-teman saya lupa-lupa menutup pintu kandangnya dan alhasil anakan murai batu itu pagi-pagi sudah terbang dan terbang keluar kandang untuk saja terbangnya hanya di bawah teman-teman tidak sampai keluar rumah dan Alhamdulillah masih hidup dan masih sehat itu untuk pengalaman teman-teman semua supaya murai batunya di usia-usia kritis ini tidak sakit atau tetap sehat ya teman-teman dan untuk pakan teman-teman untuk pakan jangan lupa di usia seperti ini teman-teman semua harus menyediakan bahkan yang bergisi tinggi atau yang berprotein tinggi contohnya seperti kroto jangkrik ataupun fur yang disajikan instani teman-teman ya saya tidak bisa menyebutkan mereknya teman-teman bisa cek di Google nantinya teman-teman teman-teman usahakan murai batu di usia usia seperti ini jangan terlalu sering di pegang ya teman-teman supaya murai batu yang baru belajar terbang ini bisa fokus untuk belajar terbangnya dan tidak stres karena rawan sekali teman-teman untuk murai batu di usia-usia terbang seperti ini mengalami stres dan benar-benar tidak mau makan teman-teman saya pernah kemarin dianakan sebelum-sebelumnya satu hari full itu tidak mau makan teman-teman akhirnya jalan satu-satunya ya saya paksa atau saya suap dengan menggunakan tangan teman-teman dan dibuka mulutnya lalu saya masukkan beberapa butir kroto ataupun beberapa ekor jangkrik ya teman-teman supaya di dalam tubuh murai batu tersebut tersimpan nutrisi yang cukup untuk mereka berkembang dan belajar terbang teman-teman dan yang pastinya agar murai batu tersebut tidak sakit ya teman-teman untuk fase-fase seperti ini biasanya akan dilalui tiga hari teman-teman jadi di usia 11 12 13 jadi ntar di usia 14 hari atau 15 hari itu sudah normal kembali teman-teman sudah mudah sekali di loloh dan tidak seperti di hari sebelum belajar terbang teman-teman sangat sulit sekali di loloh nanti kalau di usia 15 hari akan sangat mudah sekali di loloh itu adalah fase kedua setelah kita mengangkat anakan murai batu nanti untuk fase seketiganya adalah ketika murai batu akan belajar makan teman-teman itu akan nanti kita bahas di video-video selanjutnya untuk cara mengeburi murai batu yang baru belajar makan ataupun baru belajar ngebur ya teman-teman Oke teman-teman semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like comment dan subscribe-nya teman-teman dan untuk yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga penangkaran kita selalu berkembang dan berhasil untuk kedepannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kicau mania